Intro Intro ya Jilbaban gak usah terangnya kalau orang Jilbaban yang seneng mereka seger mereka seger terangnya orang facek sebuahnya orang aku itu ada orang yang orang makram yang Jilbaban yang Jilbaban itu ada mereka segera haram atau orang yang orang yang lain mereka segera haram misalnya orang Jilbaban dipentangkan oleh orang Jilbaban orang orang itu Jilbaban tapi orang itu tidak segera haram kata kuncinya ini meripat jelalatan itu hukumnya orang orang Jilbaban kan segera haram hukumnya orang itu juga Jilbaban tapi tidak ada orang masih orang Jilbaban, mereka tetap haram paham ya? jadi Jilbaban itu hukum mengganggu tidak ada orang Jilbaban tidak ada orang Jilbaban tapi yang jelas tinggal mata satu itu orang Jilbaban itu orang Jilbaban itu jadi tidak ada orang Jilbaban masalah hukum itu juga di kepentingan firqoh perempuan dulu itu tidak pakai Jilbaban semua kemudian sama Allah disuruh pakai Jilbaban ini yang cek dawe pengira terus ukuran Jilbaban itu dhalika adena ayu'orofna falah yu'zen pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali setelah mudah dikenali maka tidak disakiti tidak diganggu, tidak dibedul kalau tidak ada kepentingan ikut firqoh mana, kelompok mana dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah orang weda itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan di sini itu gelap jilap tidak terang, jilap 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 terus ada pakaian, yang menunjukkan jilap 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 bapak masih islami, tapi misalnya jil bapak tetap senyum, senyumnya itu senyum gelap dia tetap karam, tapi jil bapaknya tetap wajib aku terus kau ingin menerang aku ingin menerang ribet ya ribet, aku ingin menerang ya misalnya ini maksudnya, orang jil bapak dulu tujuan jil bapak itu adna ayu'orofna dia dikenali bahwa dia Afifah, wanita yang wiki, yang tidak mau zina kemudian karena dengan siri itu, tidak bisa gitu sekarang misalnya jil bapak, terus janjian mampir ya pak jil bapak kok mau ngomongkan mampir jam 11 ya jil bapaknya tetap wajib, tapi tetap melakukan sesuatu menunjukkan tidak Afifah, tidak makanya masalah jil bapak itu kombinasinya kalau ingin benar ya jil bapak dan punya pilaku, seng orah mengajak ke arah negatif karena garwani Nabi di dauni, di takwatan di takwatan, di takwatan di takwatan, di takwatan di takwatan, di takwatan di takwatan, di takwatan juga gaman, di takwatan ngomongan halus ngomongan sopan dan ngomongan maka ngomongan sopan, ngomongan lakang graham wang granang padahal kadang saya itu menjelaskan akhlas orang kesasar itu dituluh tapi kena orang yang pikirannya ngerti mau saya kalau diketahui wah hasil kan saya ngapain orang yang ingin dikakuinya ini orang yang ingin dikakuinya mereka kalau tidak mengalur maka mereka tidak mengalur juga tidak tidak ada orang dikakuinya tidak ada orang yang ingin dikakuinya tidak ada yang pikirannya tidak mengalur soalnya kita tahu, kita harus dikata Rappok dituntun Rappok kita sudah ada Rappok tapi tetap karah mungkin ada yang terjadi, tidak paham ya, jadi butuhnya kita ada jadi filosofi jilbab, filosofi sopan mengapa sopan itu ada yang kaji wajib sopan sopan itu ada yang berwajar apa yang berkata di mahradun jelas saja ada yang berkata dikata apa yang berkata yang berkata di maharat itu ada yang berkata di taqwat ini ada yang berkata ada yang berkata di maharat sopan dengan teman-teman mereka harus berkata maharadun mereka berkata ke sopanan perempuan dia anggap ini orang ada gerakan sopan santun, ya rapas sopan santun sampai sopo, kontaknya itu apa kayak senyum ibadah, senyumnya itu ada ibadah repot, gimana? jadi orang itu angin, orang itu angin orang itu angin, paham ya? gak? insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah tapi penting nonton ya, pokoknya ukuran itu yuk rafna, bala, sementing tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya atau gaya hidup, yang memastikan dia itu rangarah jilin dijak orangnya, yang ngajak seru, itu saja yang paling pokok tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah ya Jilbaban yang menunjuknya sikap ragu jika Jilbaban tapi menunjuknya sikap menujuannya mau tujuannya Dhalika Adina Ayyurovna Balai ya jelas ya, Asbah bin Uzzul ini jelas Binta Aruti Lahuna Bihilafil Ima ya ini kita berpengaruh kita terus kita berpengaruh kita Asbah bin Uzzul ini berpengaruh kita ini jadi gampang aneh? dulu itu pakaian atau gaya hidup juga simbol ini gelam ini paham ya? artinya orang yang berpengaruh kita yang yakin tidak dipengaruhkan di sini kita berpengaruhkan simbol atau sikap yang menunjukkan itu juga tentu diantara itu adalah Jilbaban hanya diantara tapi Jilbaban ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas misalnya ini jilbaban terus ramah misalnya kamu takut jam sekolah sedalam itu bisa diantara kita lihat di pendukung ini juga bisa diantara tidak diantara kita harus pikirkan yang fasek waduh, kita berpengaruhkan itu juga ngeri seperti itu, itu tegas kita berpengaruh kita di Google saya berpengaruh saya berpengaruh seperti muskopan saya berpengaruh kita berpengaruh kita berpengaruh fasek kita berpengaruh di Koi jadi seperti apa seperti itu pun merasa maka menyenangkan padalastan mereka peduli itu pengaruhkan nah, ini merasa jadi jelas jadi intinya itu ayat ini turun ketika ada satu sikap atau pilaku atau pakaian yang disinyalir, bukti gelam atau orang terus orang yang diminta lara gelam, itu tegas dalam berpakaian dalam bersikap jadi itu jenis dari keadena ayo rohna balai misalnya terang juru-juru pokoknya ada yang ada, ya paham ya oke, pokoknya paham langsung almeripat sitok tidak mau dawe, paham ya paham ya orang dawe, paham ya harus jelas, maksudnya cara suging lah itu tanyang, anak-anak ya paham anak-anak merikik mata satu simbol bajak laut maksudnya itu raro Indonesia anggar uang ditutupi meripat sitok, anak-anak deram itu, anak-anak maksudnya itu menang Indonesia jadi contoh yang jelas ngerti, kalau dalam adab safi auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafe tapi kalau di luar sholat itu semua tapi kalau menurut madhab babu Hanifah di luar sholat pun wajah itu udah aurat kalau pikiran Bu Hanifah anak-anak wajah rakyat itu malah dikenali misalnya buju di rugi digandeng buju mustapah itu jilbapah digandeng rugi kalau di luar sholat itu maksudnya cara Bu Hanifah justru wajah itu dibuka dan dikenali maksudnya hakikat kita ini sering intikol jadi kalau kaya-kaya ini saya termasuk kubah mbak-kubah yang ada jilbapah itu mantap itu Hanafi karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat nah shafi itu aurat jadi kita sebetulnya yang rontok-rontok Hanafi berhubung raroah mulai dilakoni berhubung raroah itu berhubung raroah itu kalau ini ada peneliti sanggung Mesir dari anak Indonesia Hanafi tidak tahu apa yang ilmu ada mereka rainnya dibukaan itu khas mbak-kakak ini raroah itu yang menikah yang menikah saya kan sering kadang ditemui sanggung Mesir Mesir saya kan juga gaya-gaya era saat ini kan mahasiswa dokter barang bahagian study banding kadang rawat di Indonesia nah diantara ulama muda diantara yang ditemuin itu saya apa orang milih gue rong-rong tapi suatu saat pasti rong ini kan mereka itu biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin tentu yang 10 juga banyak dan tanya-tanya jawab maaf sahur maaf tak jawab saya tidak tidak mereka pakaiannya saya peneliti tidak apa yang seorang orang yang seperti itu sepenting kita keluarga yang Yukrofna Balaibin yang gaya pakaian yang tidak perempuan tidak dileceh ya semilah misalnya jilbapan sampai judas tidak dileceh Jilbaban sampai luar biasa Jilbaban sampai bahwa ngomersi saja Jilbaban sampai berat ngomong zapam, di luar daerah yang pasang melaku jilbabkan itu ya sampai jumpa ninja, kita laku wajib jumpa ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan tapi kalau jumpa ninja mirip orang lanang, tapi kan itu aman mau mikir kan? jalanan-lanang larat, kalau jumpa ninja serawat tuasku, larat apakah jumpa ferrari atau larat-larat sempatnya butuhnya itu aman memang melaku wajib wajib wanang kiri-kiri sempatnya butuhnya itu iseng dawe pengirannya dhalika adena ayu arofna balayu itu kunci ini, dikenali kemudian tidak dilajak ukurannya apa itu relatif itu takik ya? yakin ya? ya semua, semua menimu-menimu ya kok yang mesir ya? paham-paham terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih